Kita hanya disuruh mengorbankan sebagian harta kita untuk kemudian mengingat bahwa kita ini makhluk yang termulia di sisi Allah. Tetapi kalau kita tidak beriman dan bertakwa, tidak mendapatkan hidayah, maka kita ini lebih rendah daripada binatang. Bapak Ibu yang darah mata Allah, coba perhatikan, ada enggak makhluk yang lebih indah dari manusia? Enggak ada. Simpan setercantik gitu. Sama ibu-ibu yang merasa dirinya paling jelek gara-gara sebuah jerawat di hidungnya. Pasti cantikan ibu-ibunya. Ya itulah, kadang-kadang manusia begitu, merasa jelek. Padahal jerawatnya cuma seujung hidung. Sementara segini ini, enggak ada jerawat sama sekali. Tapi yang dipikirkan yang ini. Enggak bersyukuri yang ini, lupa. Adik-adik yang hobi nonton film tentang alien, makhluk luar angkasa. Ada enggak di film-film itu, alien atau makhluk luar angkasa yang bentuknya lebih bagus dari manusia? Enggak ada, Pak. Enggak ada makhluk nyata maupun khayalan di bumi ini yang lebih indah daripada manusia. Karena memang Allah Allah yang membentuk rupa kita, dia memperindah bentuknya. Allah cipta kita dalam sebaik-baik proporsi. Tapi ingat, dengan kurban ini kita mengingat, kita bisa turun ke serendah-rendahnya. Kita bahkan kalah mulia dari binatang, Pak. Kalau tanpa hidayah, binatang menang dari kita, Pak. Coba, ada calon ayam namanya telur dibawa ke pasar. Laku dijual, Pak. Calon manusia dibawa ke pasar. Ngeri, Pak. Keluarannya sapi. Bertruk-truk setiap hari diangkut ke Wonosobo, Pak. Untuk perkebunan sayur jadi pupuk. Kalau kita bawa truk isinya keluaran manusia, Pak. Disuruh puter balik, Pak. Enggak terima, Pak. Kayak begitu. Enggak kepake. Kita kalau ke Hongkong, cobain shop sarang burung walet. Semangkok 500 ribu. Terus kita tanya, ini shop sarang burung walet bahannya apa, Pak? Oh, bahannya dari sarang walet. Sarang walet itu dari apanya? Itu dari liurnya, Pak. Mbok, liur saya saja. Enggak mau dia. Kalau ada kenakalan kambing, kenakalan remaja pada kambing, lalu seekor kambing jantan yang masih remaja menghamili kambing milik tetangganya. Pemilik kambing yang dihamili seneng apa? Susah, Pak. Seneng. Kenakalan remaja pada kambing itu menyenangkan orang. Beda kalau kenakalan manusia. Itulah. Kalau tanpa hidayah, kita ini kalah daripada hewan. Makanya kita ini harus selalu minta hidayah kepada Allah. Minta bimbingan sehari semalam. Paling tidak tujuh belas kali. Kita ini harus ihdinasiratal mustakib. Minta petunjuk kepada Allah di jalan yang lurus. Itu dosisnya minimal segitu, Pak. Kurang dari itu bahaya. Dosisnya minimal segitu menyewun hidayah kepada Allah. Mela kurban. Maka kita nyembeli dengan sepenuh kepasrahan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seperti dulu. Sepenuh kepasrahan Nabiullah Ibrahim. Yang menurut Satruwayat, Ibrahim ketika kemudian menyembeli dan Ismail ketika akan disembeli, mereka memejamkan mata. Indah sekali ketaatan kedua orang ini. Taat kepada Allah. Tapi tetap musyawarah, Pak. Ibrahim itu tidak ujuk-ujuk. Habis mimpi terus anaknya dicengkiweng, dibawa langsung digorong. Enggak. Diajak musyawarah. Ya bunaya ini arah filmanami. Anni atbaw fangdur mazatara. Nak aku melihat di dalam mimpiku. Aku telah menyembelihmu. Maka coba kemukakan yang jadi pendapatmu. Ini dulu jadi dalilnya Bapak NKRI. Siapa Bapak NKRI? Bapak NKRI siapa Bapak? Buya Muhammad Nasir. Tukan Soekarno. Perdana Menteri Muhammad Nasir dari Masyumi yang pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Serikat. Mabilis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Serikat. Bulan Agustus tahun 1950 mengajukan satu mosi yang disebut sebagai Mosi Integral Nasir. Indonesia waktu itu bentuknya negara federasi. Serikat ada negara Sumatera Utara, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Tengah, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Barat, negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur. Negara Kalimantan, negara Sulawesi, negara Sunda Kecil, negara Maluku dan negara Maluku Selatan. Maka saat itu Nasir menawarkan bagaimana kalau kita meleburkan diri semuanya kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan usul itu diterima secara aklamasi oleh DPR RIS dan MPR RIS. Nasir Bapak NKRI. Bapak NKRI ini dulu ditegur oleh seorang pejuang Islam yang lain. Pak Nasir, Anda itu memperjuangkan syariat bernegara. Kok lewat parlemen, lewat pemilu? Ya enggak masuk. Kalau yakin bersyariat bernegara itu perintah Allah, laksanakan. Enggak usah pemilu-pemiluan. Enggak usah ngobrol-ngobrol di DPR RIS, di Konstituante, macam-macam begitu. Enggak usah. Yang dikatakan pejuang ini kepada Pak Nasir. Pak Nasir bertanya, aku tanya kepada Tuhan. Ibrahim ketika bermimpi menyebelih putranya. Apakah dia yakin itu perintah Allah? Yakin. Itu memang perintah Allah. Kepada seorang nabi lewat mimpi. Sama. Saya juga yakin bahwa bersyariat dalam bernegara adalah perintah Allah. Pertanyaan kedua saya. Apakah Ibrahim langsung menyebelih putranya atau bermusyawarah dulu dengannya tentang pelaksanaan perintah Allah itu? Musyawarah dulu. Sama. Saya juga akan bermusyawarah dulu dengan bangsa Indonesia di dalam mengamalkan syariat bernegara. Karena ketika syariat ini diamalkan, perlu kesadaran dan keinsyafan seluruh rakyat bahwa dia memang yang terbaik. Beri kami waktu untuk meyakinkan seluruh rakyat Indonesia tentang itu. Agar syariat ini dijalankan dengan sukarela dan keredoan. Bukan dengan keterpaksaan. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih.